Hai sekarang kita ada di pasar malam yang ada di Dandung ya ini banyak banget ada penjual-penjual kakima salah satunya ada penjual jagung bakar nanti kita bakalan makan sebenarnya kita beliin untuk adek aja sih nanti aku pengen beli cilok kebetulan aku juga belum makan santus aku sama ada sih kalau tapi kita lagi pagi itu aku sama adek beli jagung di belakang lagi pas-kipas matnya kata-kata mau beli nasi gitu nanti kita mau makan di Taman Kota Lumintang ya ya kita cus aja biar nggak keburu malam kita kelar beli jagung ya nih jagungnya udah anget-anget banget udah panas gitu sih tadi tadi sempet yang pedas manis aku mintanya manis sama dagangnya tapi dikasih pedas manis terus aku mau tukar sekarang kita cus untuk beli cilok ini dagang cilok udah ketemu sih tapi yang biasa kita beli itu tutup ya jadi itu jagung bakarnya kita balik balik lagi tadi sekarang nih dagang ciloknya di sini apa ya yang penting ada juga buat cemil-cemil aja ya akhirnya kita udah sampai di mana sih namanya di Taman Kota rame itu kebetulan ada Taman bermain gitu juga gestan langsung main dong dia lupa sama jagungnya tuh jagungnya semua di naikin ini apa nih gitu apa tuh guys nggak tahu kok dia bisa gerak-gerak gitu oh kata rameka hahaha yee main malem-malem ih eh kok kosong ya ini kayak di fitnas fitnas tuh nggak sih gimana caranya mainin woi kuat ya maaf-maaf dulu ya baru main main dulu main dulu oh main dulu jadi kalau menurutku kalau kita bosan dirumah jadi kalau kita bosan dirumah itu nggak perlu yang mahal-mahal gitu ke tempat yang perlu banyak ngeluarin uang nah ini aku berapa sih belanja tadi kita 20 ribu aja ya 20 ribu terus 15 ya terus kita bisa lesehan di sini itu rame banget orang-orangnya tapi semua pada jaga jarak dan pakai masker kok tetep harus mengikuti ya protokol terus ini juga bisa main gimana ya ya woi aku kangen banget buat vlog serius bener-bener yang lama banget nggak pernah buat vlognya ya nih gosan terus minta aku buat buat vlog aja soalnya dia terus sama tante aja buat vlog katanya mau Eka buat vlog dong itu akhirnya kesampaian juga aku bisa buat vlog loh dia ikut nih biar ada aja temennya nih ke Stan tuh disana ada Tante Siska digelap-gelapnya itu ada balon lagi di belakang dipanggil sama Tante suruh ke sana yuk Tante ini tanya juga buat vlog dia ini warna oran baru apa namanya Tante Siska baik banget loh dibeliin nasi lagi kita Tante makasih banyak ya kita mam dulu baru mam jagung udah gak sabar dia makan jagung ini kasih kucingnya mereka emad Tante Tantanya lagi sibuk dia buat nyiapin vlog vlog bareng lagi anak kucing no 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 kucingnya mau no 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 dia kelaparan kayaknya kelaparan nanti kasih nanti kasih dikit botakasih ini botakasih kucingnya apa namanya gak mau dia milih-milih kucing apa dia malu ya tuh gak mau dia Tante yuk langsung aja lah kita makan kasih banyak ya Tante mana botanya ini gak mau dia nama dia muka ini yang jinggo nih tuh berdoa dulu berdoa sederhana tapi bermakna dan ngenyangkan mantap kita udah kelar ya kita udah kelar makan nasi yang dikasih semataan Tante Tante baik banget terus sekarang kita lanjut makan jagung guys udah kayak berasa piknik-piknik di alam gitu ya nah kita bawa bekal apa padahal disini ada dagang jagung loh ada penjual jagung aku kira nggak ada yang jualan disini terus Tante juga dia pergi tuh di depan lagi beli jagung dia di sana lah pokoknya terus 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 kita juga beli cilo aku beli jagung jagungnya manis banget loh tadi loh jagungnya tuh diisiin pedas manis loh sama dagangnya tadi tuh terus minta tukar kasian ntar dia kepedasan tadi nasinya aja dia gini apa namanya nggak kuat makan nggak kuat makan oh ya BTW aku kayaknya sekarang agak kurusan gitu ya soalnya berasa banget gitu loh ngajak ngajak tuh yang bahasanya gitu ya disini seputar-putar ngajak tuh apa sih bahasa Indonesia yang ngajak menempuh menempuh perjalanan yang jauh gitu loh menempuh perjalanan yang jauh tempat kerjaku kan aku dari Cangguh terus ke Renon tuh yang kayak jauh gitu menurutku tapi aku udah biasa sih kuliahnya itu di Sanglah, kalau kalian tau Sanglah di Sanglah aku kuliah itu jaraknya ya hampir-hampir mirip lah dari rumahku di Cangguh ke sana eh ke Sanglah sama dari rumahku ke Renon gitu tapi kayak kesannya tuh gimana ya bukan karena jaraknya aja sih, mungkin karena agak capek berpikir karena kerja mungkin awal-awal ntar juga menyesuaikan ya, habis itu juga biasanya aku tidur siang, tapi aku gak tidur siang mana ciloknya? mana? enak jagungnya enak beneran enak mana enakan sama yang biasanya? jagung sama yang biasanya yang biasanya yang biasanya jagungnya udah segitu oh iya buat kalian umat islam yang sedang berpuasa kami mengucapkan selamat berbuka ya ini udah jam jam berapa ya sekarang? jam 7 jam 8 pasti kalian udah pada berbuka semoga berbukanya dengan yang sehat-sehat terus bermanfaat sup kepala ikan baratnya dimakan enak habis itu lanjut aja ya buat makan cilok aku juga beli cilok tentu Siska mana lagi dia masih beli jagung tuh dia tentunya jalan dari sana ini kucingnya kek? beneran ini ini loh oh iya BTW ini kan kita semuanya serba plastik-plastik nih nanti kita gak bakalan berserakan gitu kita bakalan kumpulin habis itu buang di tempat sampah terus Tante apa tugas? habis ini buang sampah ini tentunya beli jagung juga dia pengen jagung iya loh gara-gara kosanin loh oh enak loh kesini Tante kalau aku kesana tuh gak keliatan cahayanya iya selamat Tante pake ini lampu dia tadi dari HP aku pake HP adikku biar bisa langsung gini aja ya HP ku soalnya baterainya habis kita mau lanjut makan dulu ya teman-teman nah kalian udah ngikutin kan kayak gimana keseluruhan kita di Taman Kota dan sorry ya serius banget teman-teman karena tadi itu udah malam banget jam 10 penjual-penjual yang ada di sekitar Taman Kota udah pada YouTube ya udah pada YouTube udah pada pulang dan sehingga kita aja disana sama Sampang sama ke parkirnya jadi biar gak keburu malam juga hanya kita closing disini ya terima kasih buat teman-teman karena udah nonton video aku dari awal sampai akhir dan karena ini baru buat video lagi dan kalian jangan bosan-bosan untuk ngikutin kegiatan aku vlog-vlog aku sama di Gustantra juga karena kadang dia ikut tapi keseran sama Tata Siska ya iya seru seru banget Tata Siska seru banget Tata bagus ya dan terima kasih buat teman-teman akhir kata kita ngucapin sama Santy Om Santy 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 Om dadah jangan lupa like, comment, dan subscribe daaah